ya bro, tunggu bro, masih lepas rumpon yang satu bro masih lepas rumpon yang satunya ya, ini ini baru saya lepas ya paling 2 jam, 2 jam lagi bro, nyampe disitu ada ikannya bro, disitu bro wah, lumayan berhati bro ok guys, jumpa lagi dengan saya, Stephen Rombayan video kali ini saya mau memperlihatkan ini kita mau lepas rumpon ini masih satu mil lebih lagi posisi rumpon yang akan kita lepas ok guys, kita mau lihat keadaan di bawah karena ini masih perjalanan menuju rumpon jadi kita mau memperlihatkan ini ini talinya sudah disambung semua ini guys ah, ini guys kita memakai rumpon gabus terus rumponnya pakai gabus ini batunya jadi kita mau lepas rumponnya kita sambung semua talinya 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 sudah disambung jadi tinggal langsung di lepas ini batunya ini diturunkan langsung nanti nanti talinya cuma begini saja talinya guys kita sambung sudah disambung semua ini talinya ok guys ikuti terus ikuti terus video ini sampai habis kita melepasnya jangan kemana-mana guys dan bantu bantu channel ini dengan cara subscribe like share ke teman-teman kalian nanti kita ketemu lagi guys oke guys akhirnya kita sudah sampai di posisi ini sudah lewat sedikit ini posisinya kita mau bangunin orang-orang dulu biar orang-orangnya bisa siap-siap kita mau turunin dulu gasnya nah baru kita mau bel biar orang-orang biar orang-orangnya bangun sudah sampai posisi dan kita tunggu KKM nya mau pasang kopelnya itu guys jadi kopel gardannya kopel ini dipasang kalau sudah dipasang baru kita tunya diturunin wah ini kopelnya belum dipasang ini guys tidur 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 kopelnya mau dipasang ini KKM nya dimana ini KKM nya sudah lewat 11 knot kita hanyut-hanyut dulu guys kalian lihat arusnya hanyutnya kemana biar tali rumputnya tidak 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 masuk di dalam di bawah kapal kita netral itu KKM nya sudah masuk ini ini nah itu itu sudah muter gardannya sudah muter sekarang kita mau lihat ke luar mau lihat proses proses menurunkan jangkar jangkar rumput itu guys masih diatur-atur orangnya belum bangun semuanya oke guys jangan kemana-mana guys ikuti terus sampai habis ini kita mau menurunkan batunya dua dua sekaligus kita memakai batu drum drum nya itu dicor sama dicor baru dikasih besi itu di dalam drum itu guys ada besinya besi sama karit itu guys nah ini tali ini buat menahan menahan drum ini jadi drum nya ditahan dulu baru dilepas tali nya dilepas yang tali buat ngangkat drum ini kita lepas ini kalau sudah lepas baru kita 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 area pelan-pelan tali yang diikat di depan itu guys nah ini guys sudah mulai diangkat diangkat drum nya sudah mulai diangkat nah itu nanti diangkat nah nanti ditahan pakai tali sana tuh tali itu diikat di depan biar biar tali yang buat ngangkat ini bisa dilepas ayo guys kita memakai 10 jangkar nya kita memakai 10 drum misalnya misalnya ini kapalnya besar jadi kita pakai 10 drum itu tali yang di depan itu guys di area pelan-pelan nah itu di area pelan-pelan pelan-pelan sampai tali nah itu tali nya sudah lepas baru kita lepas nah itu guys sudah dilepas tali yang di depan oke guys ikuti terus video ini sampai habis guys nanti kita lanjut lagi kalau batunya sudah mau habis baru kita lanjut lagi video guys oke guys ini sudah batu terakhir jadi 10 batunya sudah turun nanti kita lihat proses penurunan tali nya ah itu guys sesajen nya kita memakai sesajen beras satu piring guys nah itu tali nya tali nya sudah disiapin itu sudah disambung-sambung guys tali nya sudah disambung tuh itu lagi 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 diatur kita mau nih tali nya ini masih kejepit jadi mau diakal-akal tali penahan batunya nah itu itu guys sesajen nya sudah mulai dilepas beras satu piring itu guys ya sudah lepas oke guys akhirnya sudah lepas lihat cuma begini dia guys kita mau ambil posisi nya dulu guys tidak 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 selamat menikmati 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 kapalnya menghadap ke selatan jadi kita putar ke kiri kita coba hanyut hanyut dulu guys ini guys proses melepas rumpon paling praktis bisa cepat kita bisa lepas rumpon satu hari bisa 5 atau 6 rumpon bisa nih guys kalau kita gunakan cara ini jadi jadi tali rumponnya itu kita sudah sambung semuanya tali rumponnya sudah disambung semuanya jadi kita tinggal jadi nanti selesai lepas rumpon kita langsung kerja kerja mau coba kerja kalau ada ikannya di rumpon kita langsung kerja di rumpon di rumpon yang nanti kita tujuh ini persiapannya nah soalnya nah soalnya kita dari bitung jadi tiang-tiangnya dilipat semua guys ini baru dibuka persiapan buat besok itu guys talinya didorong mendekat ke pinggir kapal biar biar enak turunnya nanti talinya oke guys karena talinya sudah ke depan sekarang saya mau maju dulu biar talinya ada di samping kapal kapalnya kapalnya tidak mau menghadap di selatan ya bro tunggu bro masih lepas rumpon yang satu bro masih lepas rumpon yang satunya ya ini ini baru saya lepas ya paling 2 jam 2 jam lagi bro nyampe disitu waduh hehehehe ada ikannya bro itu bro ikannya tadi katanya di bulannya banyak kayak gitu bro wih lumayan berarti bro ayo 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 kurang sedikit bro kurang sedikit ayo saya mau maju mundur bro ini oke 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 nah sudah ada di samping kapal talinya guys ini orang-orangnya yang lain pada atur-atur tiang abis kita lepas rumpon ini langsung kita cari terminal buat kegiatan besok ini begini guys lebih praktis kalau kita lepas rumponnya dengan cara ini jadi lebih cepat lebih cepat selesai lebih cepat istirahat ini ini kita beri batu pemberat biar tidak ngambang nanti talinya itu apit apitnya itu guys pembantu wakil waduh kapalnya belok lagi guys saya mau putar lagi kapalnya belok belok terus di kapal ini kemana tanah nah sudah sudah sementok itu 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 kasih gas-gas sedikit elektron kapalnya belok-belok terus terima kasih terima kasih ya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati masih banyak ini masih banyak talinya ini persiapannya ini guys tiang-tiangnya sudah dikasih turun semua jadi besok langsung kegiatan lingkar jaring oke guys jangan kemana-mana ikuti terus video ini dan bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian jangan kemana-mana guys tonton terus sampai habis oke guys akhirnya sudah selesai juga ini guys masih ada sisa dua roll lagi tiga roll tuh talinya sudah ngambang sudah habis sudah selesai guys tuh nanti talinya ke depan sana mutar sampai di sana itu guys tuh sudah disambung sama tali yang di depan sana tali itu langsung nyambung di gabus rumpun gabus ini kita lagi tahan-tahan mundur biar cepat biar talinya cepat dilepas biar cepat habis jadi kita tahan-tahan mundur ayo guys ini kenalan dulu sama laki-laki yang paling ganteng laki-laki paling ganteng ini guys di kapal ini guys Ipul Mister Ipul guys udah habis kita hanyet-hanyet dulu ini dari batunya pertama kita lepas batu ini hanyetnya 80 kenak 80 kenak guys kalau diikat ya bisa 2 mil 3 mil hanyetnya jepit talinya kejepit 04 0 2 mil 1 min 0 4 0 0 0 0 0 0 0 selamat menikmati kurang sedikit lagi kalau sudah habis langsung di atur-atur ini sampannya ini dikasih mundur sampan yang ini juga mundur di atur-atur terpalnya dibuka semua guys jadi besok kita langsung kerja oke itu talinya itu ke depan dicukur ke baik lempar-lelpar masih jatuh kita lepas sendiri itu guys itu talinya ke sana di samping iya ikat sebentar kita mau ikat sebentar biar biar tenggelam talinya oke kita tahan mundur dulu guys oh itu talinya itu tali double jadi saya dari gabus kita pakai 2 tali double tali 2 baru habis tali 2 tali 1 biar irit biar irit biar irit talinya tidak terlalu banyak kita pakai talinya masih di pames pames bisok guys bisok orang jawa bilang pames itu guys daunnya jadi kapal cekalang ini rumpon-rumpon kapal cekalang ini guys talinya itu ada daun kalau berbeda sama rumpon kapal powerblok kalau powerblok itu daunnya cuma di rumponnya saja cuma di gabus itu di belakang gabus itu ada daunnya tapi kalau di kapal cekalang ini yang saya pakai ini daunnya atas bawah ada guys jadi di bawah ada di bawah gabus itu tali yang double itu tali yang 2 saya pakai daun juga disitu di tempat ikat tempat ikat kapal saya kasih daun lagi jadi ikan yang ikan yang nambang ikan yang dalam itu bisa lihat bisa lihat kalau rumah rumponnya banyak daunnya jadi ikannya itu cepat cepat masuk kita kita tahan tahan mundur biar talinya cepat cepat habis ini nanti kalau sudah selesai ini kita kita mau ikat ikat sebentar ikat setengah jam kita ikat sambil tahan-tahan mundur biar talinya cepat tenggelam guys itu kalau kita langsung tinggal nanti talinya ngambang bahaya guys bahaya kalau talinya ngambang kalau ada kapal lewat itu guys bisa putus jadi kita ikat sebentar kita ikat sebentar sambil tahan-tahan mundur biar cepat tenggelam talinya cepat tenggelam guys kalau kita tahan-tahan mundur ya guys sebentar lagi mau habis bantu channel ini guys dengan cara subscribe like share ke teman-teman kalian semoga bermanfaat itu sudah mau habis kita lihat di luar wah itu terpalnya sudah dibuka terpal penutup kapal ini mister banges guys rambutnya kok tambah keripu gitu guys oh alah keripu keripu karena besok langsung kerja jadi ini sudah disusun semua ini jaringnya dibuka semua wah ini jaringnya banyak yang robe ini nanti rumputnya 8 hari di darat jaringnya banyak yang robek nanti dimakan tikus itu digigit tikus kalau kalau sudah selesai ini langsung atur atur sampannya dimondurin nah itu rumputnya jadi kita pakai daun lagi di belakang gabus itu guys ya oke guys kita ikat diikat dulu sementara nah itu guys diikat kita ikat sementara sambil tahan tahan mundur tuh talinya masih ngambang jadi kita tahan tahan mundur dulu ya setengah jam kita tahan mundur nanti dia tenggelam talinya kalau kita lepas talinya tenggelam oke guys terima kasih sudah mengikuti video ini semoga bermanfaat dan semoga terhibur nanti kita ketemu lagi di video yang lain sampai jumpa guys